Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian semut tutorial jadi di video tutorial ini saya mau bikin video simple aja guys untuk pemula cara ganti busi Xeon GT125 di sini ada dua buah baut ya jadi langsung aja ya di sini ada dua buah baut di bawah dan di atas dibawah jok ini ada dua buah baut guys yang akan harus kita buka ini tahapan pertama ya guys ya jadi kita buka empat buah baut menggunakan obeng plus ya guys ya jadi baut ini adalah baut cacing kita buka oke di sini pakai obeng plus dan ini baut cacing guys dan setelah kita buka empat buah baut cacing ini kita langsung buka guys supaya tidak patah saksikan caranya perhatikan jadi kita tarik bawahnya dulu lalu atasnya dan kita dorong ke samping seperti ini guys tuh jadi aman ya guys enggak ngerusak bodi Oke langsung saja Nah itu dia tempat kop busi guys tempat busi ya nggak kelihatannya sebentar saya arahkan dulu oke sudah kita arahkan kita pertama-tama buka kopnya dulu guys nah penutup busi maksudnya kita tarik aja tuh tarik dan lalu dia lepas ya Nah itu kop businya penutup busi atau dan disitu ada businya kita langsung buka aja di sini saya menggunakan kunci busi yang agak panjang guys kita buka kita skip aja ya biar cepat Oke jika kalian menggunakan kunci busi panjang susah pakai kunci busi agak pendek aja ya seperti ini dan ini sudah bisa lepas guys ini dia bentuk businya guys tuh Wow sudah hitam sekali dan disini sudah berkerak guys sebentar saya lihatkan keraknya nah ini dia guys keraknya tuh Ayo fokus-fokus Hai maaf guys agak lama fokusnya maklum HP kentang nah ini guys tuh keraknya udah penuh jadi kita bersihkan kita membersihkannya menggunakan sikat kawat seperti ini ya guys ya dan solusi jika susah dibersihkannya menggunakan sikat kawat atau amplas susah nah kita langsung bakar guys seperti ini oke nah ini kita langsung bakar aja di kompor gas 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 api biru yang gede yang besar sampai merah kalau bisa guys nanti kalau sudah merah Hai dia bakal lebih mudah untuk dibersihkan gas Oke nah ini dia seperti ini ya tunggu sampai merah oke kita skip langsung ini dia guys Oke ini sudah kita bersihin guys sudah bersih lalu kita atur jarak dari businya guys menggunakan tang kira-kira jaraknya tuh sekitar 1 mili ya guys ya setebal kertas karton lah dua dua kertas karton lah kira-kira oke sudah langsung aja kita pasang ya oke sini sudah kita pasang sudah kita agak jauh kameranya kita langsung pasang covernya dulu guys nah cara pasangnya sama seperti bukanya dari samping guys lalu kita pastikan kenok-kenoknya atau eh kelamnya pas gas rapet ya oke dikira sudah rapet yang bawah kita pasang baut ya guys lalu kita pas kita rapatkan yang atas jika sudah langsung rapat kita langsung pasang aja guys bautnya oke jadi total baut cuma ada empat guys ya simple banget ya guys ya nah sekali lagi ini cuma untuk pemula mungkin itu aja video tutorial simple semoga bermanfaat ya guys ya terimakasih sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu video terbaru dari Vian Semud Channel like jika suka dislike jika tidak suka share jika kalian ingin mendapatkan pahala jariah amin semoga kalian semua diberikan rezeki yang bertumpah dan kehatan yang terus menerus oleh subhanallah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal Allah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Vian Semud Channel salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh